Apakah Anda punya banyak kesibukan? Jadwal yang padat atau mungkin sedang berada di luar Jawa Tengah tapi waktunya bayar pajak kendaraan? Sekarang, membayar pajak kendaraan jadi lebih mudah karena Anda bisa membayar secara online dimanapun dan kapanpun. Aplikasi online ini adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh tim pembina samsat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan samsat secara online. Sak Pole bisa digunakan untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pembayaran SWDK LLJ. Caranya pun sangat mudah. Pertama, unduh dan pasang aplikasi Sak Pole dari Google Play Store. Buka aplikasinya dan terdapat berbagai menu di halaman utama aplikasi. Antara lain, Pendaftaran. Menu ini digunakan untuk mendaftar layanan samsat secara online dan mendapatkan kode bayar. Kode bayar. Untuk mencari kode bayar apabila lupa kode bayar. Pembayaran. Digunakan untuk pilihan pembayaran channel perbank. Bukti bayar. Menu yang digunakan untuk mengunduh bukti bayar. Info samsat. Untuk mendapatkan informasi pajak kendaraan, status kendaraan, dan nilai jual kendaraan. Dan beberapa fasilitas lain. Sebelum melakukan pendaftaran, pertama-tama siapkan dokumen kendaraan, yaitu STNK dan KTP. Selanjutnya, pilih ikon pendaftaran. Pada tahap pertama, masukkan data kendaraan bermotor dan kepemilikan di kolom yang telah tersedia. Masukkan nomor polisi, masukkan NIK yang tercantum di EKTP, dan masukkan 5 digit terakhir nomor rangka. Setelah semuanya terisi, pilih lanjutkan. Pada tahap kedua, kita akan diminta untuk meneliti data kendaraan yang ditampilkan, yaitu nomor polisi, nama pemilik, alamat, merek, jenis, tipe, isi silinder, warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, serta data kepemilikan. Apabila data yang kita masukkan sudah benar, segera pilih lanjut. Pada tahap ketiga, akan dimunculkan jumlah ketetapan pokok PKB dan SWDK LLJ yang harus dibayarkan, beserta denda jika ada. Jika setuju atas ketetapan tersebut, pilih lanjut. Tahap keempat adalah, tahap memilih cara pembayaran. Kita akan diminta memilih cara pembayaran. Ada dua cara pembayaran, yaitu transfer dan multi-payment. Untuk transfer, bisa digunakan dari channel dan nasabah bank apapun. Dengan cara, transfer ke rekening bank BNI. Sedangkan multi-payment, diperuntukkan untuk nasabah masing-masing bank yang dipilih saja. Channel perbankan yang bisa digunakan antara lain, ATM, e-banking, ataupun m-banking, telar bank. Panduan tahap-tahap pembayaran, bisa Anda dapatkan dengan cara memilih menu cara pembayaran. Bila sudah menentukan cara pembayaran, selanjutnya pilih logo bank. Total rincian tagihan akan muncul. Jika setuju, klik dapatkan kode bayar. Kita akan mendapatkan kode bayar dan jumlah tagihan. Selanjutnya, kita bisa memilih menu bayar apabila kita akan membayar melalui fasilitas m-banking. Atau pilih selesai, bayar melalui ATM, internet banking, dan setor tunai. Sampai di sini, proses pendaftaran online samsat telah selesai. Selanjutnya, wajib pajak harus melakukan pembayaran melalui channel bank atau payment point yang telah dipilih. Kode bayar Bagi wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran secara online melalui sakpole dan lupa kode bayarnya atau pilihan cara pembayaran, maka bisa menggunakan menu kode bayar. Caranya adalah, pilih menu kode bayar. Masukkan data kepemilikan dan kendaraan bermotor, diantaranya nomor polisi, nomor induk kependudukan sesuai dengan EKTP. Akan ditampilkan informasi kode pembayaran, beserta nominal dan cara pembayarannya. Bukti bayar Setiap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, dapat mengunduh bukti bayar yang berupa elektronik tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor atau ETB PKB dan QR Code Bukti Pembayaran. Untuk mengunduh elektronik bukti bayar atau ETB PKB, tahapannya adalah, pilih bukti bayar, masukkan kode bayar, pilih unduh. File ETB PKB akan diunduh dalam format PDF dan disimpan ke dalam perangkat smartphone. ETB PKB dapat dibuka di perangkat smartphone menggunakan aplikasi PDF Reader. Untuk mengunduh QR Code Bukti Bayar, tahapannya adalah, pilih bukti bayar, masukkan kode bayar. Akan ditampilkan QR Code Bukti Bayar Sakpole yang dapat digunakan saat akan mencetak SKPP dan pengesahan STNK secara mandiri di mesin e-kios Sakpole. Info Samsat Bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi terkait status kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor, dan nilai jual kendaraan bermotor, bisa menggunakan menu Informasi Samsat Jawa Tengah. Mencari status kendaraan bermotor. Tahapannya adalah, pilih menu Info Samsat. Pilih informasi kendaraan bermotor. Masukkan nomor polisi kendaraan bermotor. Klik Proses. Akan ditampilkan informasi kendaraan bermotor. Di antaranya, nomor polisi, NIK terdaftar, jenis kendaraan, merek kendaraan, tipe kendaraan, tahun rakit, warna, silinder atau sumbu, bahan bakar, plat dasar, Samsat terdaftar, masa aktif STNK. Mencari informasi tentang nilai pajak tahunan kendaraan bermotor. Tahapannya adalah, Pilih menu Info Samsat. Pilih menu Informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Masukkan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor. Klik Proses. Akan ditampilkan informasi pajak kendaraan bermotor. Antara lain, Nomor Polisi, Jenis Kendaraan, Merek, Tipe, Tahun Pembuatan, Kepemilikan, Masa Akhir Pajak, Masa Berakhirnya STNK, Dan Rincian Pajak yang harus dibayarkan. Untuk pengesahan, Kita bisa datang langsung ke Samsat, Di bagian loket pelayanan Sak Pole. Di sana sudah tersedia mesin cetak mandiri Sak Pole, Yang bisa kita gunakan, Untuk memproses perpanjangan pajak kendaraan kita. Untuk melakukan pengesahan STNK, Dan cetak surat ketetapan pembayaran pajak atau SKPP, Bisa dilakukan di seluruh titik layanan terdekat. Di antaranya, Samsat Induk, Samsat Pembantu, Samsat Keliling atau Samkel, Samsat Drive-Thru, Samsat Paten, Dan Samsat Gerai atau Mall. Mudah dan cepat bukan? Mau alasan bayar pajak apa lagi? Segera bayar kewajiban pajak kita, Dengan aplikasi Sak Pole, Tanpa perlu antri. Mesin E-Kios Sak Pole adalah perangkat dan sistem antarmuka pengguna, Yang menyediakan layanan pembayaran PKB dan SWDK LLJ, Cetak SKPP, Dan pengesahan STNK secara mandiri dengan metode elektronik. Mesin ini memiliki tiga fungsi antara lain, Pendaftaran online, Digunakan untuk proses pendaftaran online layanan pembayaran PKB, SWDK LLJ, Dan permohonan online pengesahan STNK. Cetak SKPP, Digunakan untuk mencetak surat ketetapan pembayaran pajak atau SKBP. Pengesahan elektronik STNK, Layanan mandiri pengesahan STNK secara elektronik oleh wajib pajak. Dan berikut adalah mekanismenya. Pendaftaran online Untuk pendaftaran online, syarat yang diperlukan adalah EKTP dan STNK asli. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pilih menu pendaftaran online. Masukkan nomor polisi. Masukkan NIK atau scan EKTP pada KTP Reader yang tersedia. Masukkan 5 digit nomor rangka. Akan dimunculkan data kendaraan, Dan masyarakat diminta untuk mencermati data kendaraan yang muncul. Jika setuju, pilih daftar. Akan dimunculkan jumlah penetapan atau pengenaan pembayaran PKB dan SWDK LLJ. Jika setuju, maka klik lanjut. Masyarakat diminta memilih cara pembayarannya. Apakah melalui metode transfer ke rekening virtual account Atau pembayaran melalui bank atau payment point yang sudah tersedia. Antara lain, BNI Bank Jateng Bank Mandiri Bank BCA PT POS Indonesia Bank BKK Kabupaten Grobokan Pemilih kendaraan akan mendapatkan kode bayar dan jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya, pemilih kendaraan akan melakukan pembayaran melalui channel perbankan sesuai dengan pilihan cara pembayaran. Untuk mencetak kode bayar, pilih selesai. Cetak SKPP Untuk melakukan cetak SKPP, syaratnya adalah Telah dilakukan pembayaran secara online menggunakan Sakpoleh dan EKTP. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pilih menu Cetak Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor atau SKPP Scan QR Code Kode Bayar Scan EKTP pada bagian KTP Reader Berikutnya, akan dimunculkan data kendaraan bermotor. Jika sudah selesai, pilih Cetak SKPP Ambil belangku SKPP yang telah dicetak oleh mesin E-Kios Sakpoleh Proses cetak SKPP selesai Pengesahan STNK Ada pun syarat pengesahan STNK adalah sebagai berikut STNK asli EKTP Dan tahapannya adalah sebagai berikut Pilih menu pengesahan STNK Scan QR Code Kode Bayar Scan EKTP pada bagian KTP Reader Berikutnya, akan dimunculkan data kendaraan bermotor. Siapkan STNK di mesin E-Kios Sakpoleh bagian pengesahan STNK Pastikan STNK tidak terlipat atau lusuh Pilih sahkan STNK Pilih sahkan STNK STNK akan disahkan secara elektronik Proses pengesahan STNK selesai Layanan mandiri melalui E-Kios Sakpoleh ini Dapat dijumpai di beberapa lokasi kantor samsat Jawa Tengah Coba dan rasakan manfaatnya Pilih sahkan Terima kasih.